Pemirsa masih di kabar Jember, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkap Jember menghimbau masyarakat untuk segera memvalidkan data kependudukan jika terjadi kekeliruan atau perubahan pada data di masing-masing KTP elektronik. Sebab validitas data kependudukan merupakan salah satu acuan penting untuk program percepatan pembangunan di Kabupaten Jember. Validitas data kependudukan merupakan salah satu acuan penting dalam percepatan pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan program WSUI Data Admin Duk Valid beberapa waktu yang lalu. Melalui Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dispenduduk Capil Jember, Anis Tianingsih, menghimbau kepada masyarakat Jember untuk segera memvalidkan data kependudukannya jika terjadi adanya kekeliruan ataupun perubahan data pada masing-masing KTPL, Kartu Keluarga, atau Admin Duk yang lainnya. Sebab selain sebagai acuan percepatan pembangunan, Dispenduduk Capil juga tidak ingin masyarakat mengalami suatu permasalahan di kemudian hari hanya karena ada ketidaksamaan data pada Admin Duk. Kita menginginkan masyarakat Jember mempunyai data dokumen yang benar secara linier. Dalam arti, mulai dari akte, kelahiran, kakak, siapapun mulai awal, itu sudah benar. Jadi, tidak ada yang KAI-nya benar, ini aktenya salah, tidak ada seperti itu. Jadi, benar secara linier. Itu yang diinginkan. Contohnya juga untuk memvalidkan data, kenapa? Karena data kita sebagai acuan untuk program pembangunan. Jadi, mohon masyarakat Jember selalu mengupdate datanya. Contohnya, untuk misalnya pendidikan yang sudah S1, atau sudah S2, atau sudah SMA, monggo diupdatekan dengan melampirkan. Dilampirkan ijazah terakhir. Terus, apabila yang golongan darahnya sudah tahu, di situ biasanya masyarakat menulisnya tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Tapi, kenyataannya banyak yang sudah tahu, monggo diupdatekan untuk golongan darahnya. Jadi, ada A, B, C. Jadi, sekarang masih banyak golongan darah itu terisi tidak tahu. Kita ingin data-data masyarakat itu benar secara linier. Jadi, tidak ada permasalahan di kemudian hari. Karena ini banyak masalah. Adik-adik yang TNI yang mau daftar TNI, baik TNI maupun Polri, itu kadang-kadang, kan waktunya ini mendesak. Ya, pendaftaran itu mendesak. Dia salah. Dia, isinya tidak sama. Nah, untuk kepengurusan misalnya revisi, kan tidak hari itu juga, gitu. Dan waktu pemberkasan sudah mepet. Kita tidak ingin masyarakat gagal untuk masa depannya hanya karena dokumennya tidak. Selain itu, dirinya juga mengimbau kepada masyarakat pendatang dari daerah lain yang saat ini masih memiliki KTPL ganda agar menyerahkan KTPL yang lama kepada Dispenduk Capil Jember. Sebab memiliki KTPL ganda merupakan tindak pidana administrasi kependudukan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 97 yang berbunyi setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu kakak atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Dari Jember, Rizky Ramadan mengabarkan untuk KGTV.